Dengan kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong-royong. Wabah berbenah, air mata ini tumpah, di waktu yang sah, di saat wabah. Saat semua orang harus di rumah, kembali keperlukan ibu dan ayah. Tak ada pongah atau sumpah serapa, semua taat himbauan pemerintah tetap di rumah. Wabah ini apsah, menegaskan kami manusia lemah. Sudah lama kami kehilangan arah. Lupa berbenah, bahwa jalan yang sedang ditempuh, bukan jalan cerah. Tiap hari kami sibuk berbantah, sekedar mencari menang kalah. Kami terlalu sibuk berkilah, bantah-memantah, dan bersilat lidah. Hingga lupa merapatkan jemaah. Maafkan kami, alam semesta, yang sudah terlalu lama, kami jadikan medan bersimbah darah. Padahal dulu, kami bersumpah akan menjaga, merawatmu agar tidak punah. Amokmu hari ini telah membuat kepala dan wajah kami menengadah. Mencari celah, mengharap ampun, atas kilah dan salah. Kami serakah, banyak tingkah, lupa berkah, tak mau susah payah. Di atas tanah basah dan merah merekah, kami melepas jenazah. Barangkali, engkau sejenak berkenan singgah, menyekah pipi yang basah. Saat resah, kehilangan gairah, kami mencari makna hikmah. Merumuskan islah, berdamai dengan masalah. Sembari, mengakui, itulah itu karena ulah. Tapi kami juga pasrah, apapun karma yang akan tumpah. Kami pasrah, tidak berarti menyerah. Kami berusaha menelahah, melangkah, mencari obat agar kami tak musnah. Kami mau berubah, dari kami yang lelah. William Houston, Ujung Selatan, 25 Maret 2020. Untuk mereka, untuk kita semua, yang berjuang melawan COVID-19. God bless. selamat menikmati